Rusia resmi bermain senjata nuklir dan dilaporkan rudal terbaru siap meluncur. Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia bisa saja mencabut perjanjian pelarangan uji coba nuklir dengan Amerika Serikat. Demikian disampaikan Putin dalam Forum Pakar Kebijakan Luar Negeri. Putin menyebut Rusia dapat meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. AS telah menandatangani perjanjian tersebut tetapi tidak meratifikasinya dan secara teoritis mencabut ratifikasi tersebut. Sementara Rusia telah menandatangani dan meratifikasinya. Putin mengatakan bahwa meskipun beberapa ahli telah berbicara tentang perlunya melakukan uji coba nuklir, dia belum memberikan pendapat mengenai masalah tersebut. Dalam kesempatan itu, Putin juga mengumumkan Rusia telah berhasil menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir terbaru. Pemimpin Rusia itu tidak mengonfirmasi kapan uji coba tersebut dilakukan, namun menggambarkan kemampuan rudal tersebut sesuatu yang tidak tertandingi. Melansir Sky News, Ketua Parlemen Rusia Duma Negara Vyacheslav Volodin mengatakan, pimpinan Parlemen akan membahas pencabutan ratifikasi perjanjian tersebut. Ini adalah untuk pertama kalinya dalam tiga dekade Putin menyarankan hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan retorika nuklirnya. Antara tahun 1945 dan perjanjian tahun 1996, lebih dari 2.000 uji coba nuklir dilakukan. 1.032 dilakukan oleh Amerika Serikat dan 715 oleh Uni Soviet. Dimulainya kembali, uji coba nuklir oleh Rusia, Amerika, ataupun keduanya akan menimbulkan destabilisasi pada saat ketegangan antara kedua negara sedang tinggi. Terima kasih. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!